Intro Dan Pak Mirsa masih bersama kami di Talk to I News Dan kita segera bergabung lagi dengan Ibu Hernanurindra di Surabaya Yang melaporkan putranya Indra sejak tanggal 17 Agustus lalu Hingga saat ini belum pulang ke rumah Ibu Hernanurindra Ibu, sejauh ini perkembangan dari menghilangnya Indra seperti apa Ibu Hernanurindra? Ya, kita sempat laporan tapi tidak ada perkembangan lebih lanjut selama ini Setelah ada, kemarin ada itu lagi baru kita laporan ulang lagi Artinya Ibu sudah melapor sejak tanggal berapa Bu, setelah kehilangan Indra di tanggal 17 Agustus? Ya kurang lebih satu minggu setelah anak saya tidak pulang saya ke Polda Terus ke dinas juga, ke tempat saya, ke Sintel tempat saya, dinas Oke, Bu, apakah selama ini Ibu ada mencurigai kegiatan tertentu di sekitar rumah Ibu Ataupun di tempat Indra beraktivitas atau bekerja selama ini Bu Hernanurindra? Aktivitas ya, tidak ada sebenarnya Anaknya kan tertutup ya, jadi ya dia kalau pergi ya saya pikir ya kuliah, pengerjakan tugas dari kuliahnya Biasa aja sebenarnya, tidak ada aktivitas apa-apa sebenarnya Baik, artinya tidak ada sesuatu yang mencurigakan yang bisa menjadi bukti dasar bagi Ibu dan Bapak untuk mengupdate kasus ini lebih lanjut seperti itu Bu Hernanurindra ya Baik Bu Hernanurindra dan Pak Swarjono terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Tokto Anyus Kita semua berharap agar Indra bisa segera pulang ke rumah Selamat malam Pak Swarjono dan Ibu Hernanurindra Pasukan Toh, di Kalimantan gerakan Fajar Nusantara berubah nama menjadi Negara Karunia Semesta Alam Karunia Tuhan Karunia Tuhan Semesta Alam Apakah ini bisa menjadi indikasi tambahan adakah berkaitan dengan NII? Ya kalau NII menggunakan namanya Negara Karunia Allah, NKA Dan sejak menjadi Ghafatar ini Milata Ibrahim memang selalu tidak menghindari kata-kata Allah Karena mereka menggabungkan agama Yahudi dan Nasrani setelah Islam menjadi satu agama kembali kepada Bapaknya para Nabi yaitu Ibrahim makanya mereka menggunakan Milata Ibrahim Jadi mereka menggunakan nama Tuhan Semesta Alam Jadi NKA dan NKAS apapun namanya itu linear sebenarnya Similar apa yang mereka lakukan dulu dengan apa yang mereka lakukan sekarang adalah konsep yang sama Artinya konsep sama hanya berganti baju seperti ini? Iya berganti baju saja Nah dengan penyebaran tadi kita sudah lihat grafisnya penyebarannya sudah sampai ke Indonesia Timur ada di Sulawesi dan juga di Kalimantan selain di Pulau Jawa Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi keluarga kita agar terbebas ataupun tidak terjerat dengan organisasi semacam ini Di saat MUI pun juga belum bisa mengeluarkan fatwa karena masih membutuhkan waktu Ya kalau dari pengalaman kami menangani kasus Yang kemudian bisa menyadarkan anak-anak ini kembali adalah orang tuanya justru Bukan karena debat dengan kita atau pemahaman dari orang lain Tapi kalau kita melihat pengalaman Pak Sarjono dimana beliau juga sudah Belum, kemungkinan perginya Indra itu karena dialog dengan ayahnya Oh justru itu mengucu Biasanya ketika anak-anak baru masuk dalam gerakan radikal ini pada puncak semangat tinggi Dan ketika dia lapor kepada pimpinannya bahwa ada indikasi keluarganya berbahaya bagi dia maka dia harus keluar dari wilayah yang berbahaya Kasus DNAI pun begitu Ketika keluarga ini justru malah melarang dia beraktifitas menghantam dia dalam sisi ideologi Pemimpinnya menganggap ini bisa mengkontaminasi jaringannya dan bisa membahayakan kelompoknya Artinya apa yang dilakukan oleh orang tua agar bisa menghadapi kasus-kasus seperti yang dialami oleh Indra dan Pak Sarjono Supaya anak ini atau anggota keluarganya bisa selamat dari jeratan gerakan radikal Pendekatan seperti apa? Yang pertama memang pendekatan dari ayah dan ibu kepada anak Pendekatan kemana dia pergi dan lain-lain itu harus mengetahui lebih jelas Jadi ini kan otokritik bagi orang tua dan anak ya Harus kedekatan yang sangat luar biasa Sebagai mana itu bisa mengembalikan anak yang sudah keluar kepada keluarganya ketika Yang kedua adalah ketika anak sudah masuk dan ada indikasi seperti itu Jangan dihadapi langsung Ketika dia mengkonfrontir maka dia menganggap ini musuh Artinya tidak boleh frontal Tidak boleh frontal Dan ini harusnya bisa misalnya kalau bisa kontak lembaga kami Atau lembaga-lembaga lain seperti MUI Bagaimana mekanismenya Lalu bisa menghadirkan orang-orang yang sudah berpakalaman untuk berdialog Satu saja syaratnya Putuskan komunikasi dengan dunia luarnya Selama masih ada komunikasi maka tidak bisa sadar Ketika dialog sebegitu lama dihancurkan dia secara ideologis maupun dalam doktrin Dia lapor kepada pimpinannya maka apapun yang disampaikan oleh orang tua dan keluarganya Tidak ada artinya Dia akan kembali dan lari dari keluarga dan kembali kepada kelompoknya Jadi kalau diputuskan komunikasi Dirumahkan ataupun bagaimana caranya Komunikasi itu akan berlanjut dan mudah-mudahan itu akan menguras Yang menjadi doktrin selama ini Dari MUI ada cara lain Mas Diab? Fatwa itu satu hal Sementara dakwah untuk kepentingan keagamaan yang hanif yang benar Itu hal yang lain Sungguh pun belum ada fatwa Tetapi tidak memutus tanggung jawab dan juga perhatian orang tua Kemudian lingkungan Untuk membaca gelagat yang tidak wajar di dalam proses beragama Nah artikulasi keagamaan itu tidak bisa hanya disandarkan kepada buku-buku semata Googling semata Termasuk juga kepada seseorang yang memiliki semangat keagamaan Akan tetapi tidak jelas track recordnya Sehingga penting khususnya Sebenarnya kalau kita lihat Modus recruiting Gavatar dan sejenisnya ini adalah Rata-rata anak yang secara pemikiran dia cerdas, pintar Akan tetapi background keagamaannya sangat minim Sehingga penting orang tua Kemudian lingkungan sekitar Termasuk juga kampus Untuk melakukan pembinaan dakwah secara baik Khususnya di lingkungan Islam Agar indikasi kemenyimpangan sekecil apapun Dapat tercegah Secepat mungkin ya Sehingga korban itu tidak terus berjatuhan Nah korban itu kan tidak harus fisik Termasuk juga korban brainwashing Korban ideologi Yang tidak berkesesuaian dengan Pokok-pokok ajaran agama Itu adalah tanggung jawab da'i Tanggung jawab dakwah secara keseluruhan Termasuk juga ormas-ormas Islam Saya kira untuk memberikan pemahaman Keagamaan yang benar Dari sisi ajaran Dan juga nilai dan hubungan sosial kemasyarakatan secara baik Masukan itu singkat saja Apakah jika nanti indera ditemukan Apakah masih bisa disembuhkan Atau brainwashing bisa dihilangkan? Bisa Bisa Semua bisa dilakukan Butuh waktu berapa lama mas? Paling tidak Butuh waktu selama dia dimasuk dalam Gavata Asal komunikasi diputuskan Dan dialog bisa berjalan Selama dialog bisa berjalan Semua bisa dilakukan Brainwashing itu bisa dikembalikan Karena dialog itu yang membuat dia masuk Dan dialog pula yang akan membuat dia keluar Baik Dan any crisis center bisa membantu itu ya? Insya Allah Baik Mas Niam terima kasih Terima kasih pas waktu berbincang bersama kami Di Talk to iNews Dan komentar itulah perbincangan kami Di Talk to iNews malam ini Kita akan kembali dengan topik Dan perbincangan lainnya Saya Arya Ardi Selamat malam Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih